Satu demi satu momen dramatis saat Amar Zoni melayat ayah kandungnya sendiri terungkap, suami iri sebelah itu menangis, menyesal, dan bahkan menyalahkan diri sendiri atas tragedi yang terjadi. Kuasa hukum Amar Zoni, John Mathias, membeberkan. Amar Zoni diberi waktu polisi dua jam untuk melayat ayahnya, Soehendri Zoni. Melihat jenazah Soehendri Zoni terbaring di rumah duka, sang aktor menangis terseduh-seduh. Kalau stres sih pastilah, tapi kan sebenarnya beban psikis, dia dengan meninggalnya bapaknya, tentu dia berduka cita yang sangat dalam, dia sangat menyesal, sangat dalam, kata John Mathias. Ia menyebut Amar Zoni yang emosional memeluk jenazah ayahnya, sambil terisak ditahannya itu, dia juga bersumpah tidak akan pakai narkoba lagi selamanya. John Mathias juga menyebut Amar Zoni perlahan membangun komitmen menjadi pribadi lebih baik setelah tiga kali tersandung narkoba.